Pemirsa Jepang kembali di guncang gempa berkekuatan tinggi dan membuat banyak orang panik hingga ketakutan. Pada pukul 16.42 waktu setempat, Jepang di guncang gempa berkekuatan magnitudo 7.1. Bahkan gempa besar tersebut sempat mengeluarkan serina perigataan adanya tsunami. Namun perigataan tersebut dicabut yang dimana tidak berpotensi tsunami. Namun gempa besar itu membuat banyak orang di Jepang ketakutan. Salah satunya terjadi di dalam mal. Terlihat rekaman video menunjukkan detik-detik terjadinya gempa. Pengunjung mal langsung berhamburan keluar sambil diarah ke petugas untuk tetap tenang saat gempa besar mulai terjadi. Dalam video ini, tampak pula tenang-tenang dan pakaian yang digantung di mal tampak goyang sangat kencang. Beberapa kali juga terdengar suara teriakan dari kepanikan orang dalam mal saat gempa itu terjadi. Banyak juga pengunjung dalam mal yang menuduk dan berjongkok saat gempa tersebut mulai terasa. Diketahui gempa berkekuatan Magnitudo 7.1 itu terjadi di kedalaman pusatnya pada 30 km di lautan. Melansir NHK berita terkini, pusat gempa berkekuatan Magnitudo 7.1 itu berada di Palung Nakai. Bahkan setelah terjadinya gempa, pemerintah Jepang juga memperingatkan warga bila ada gempa susulan. Setelah gempa tersebut pada pukul 19.04, Jepang kembali diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 4.2. Gempa bumi ini berpusat di Hyuganada dengan kedalaman yang cukup dangkal. Saat terjadi gempa, selain peringkatan tsunami juga di prefektur Miyazaki juga terjadi intensitas seismik maksimum 6 rendah. Untuk gempa yang kedua, peringkatan tsunami pun sedang dikeluarkan. Menurut BMK Gijepang, setelah gempa tersebut di wilayah Kyosu Selatan malam nanti, diperkirakan akan terjadi hujan lebat, disertai dengan angin kencang dan petir. Pemirsa dibikin informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Solirabar, sampai jumpa. Terima kasih.